Halo teman-teman, Halo teman-teman semua Untuk saat ini saya tidak memaklut video tentang tamping dulu ya Karena cuaca sekarang kurang bagus dan banyak bencana juga Video ini temanya saya akan mengganti sendiri Long Terod Mitsubishi Outland Dashboard Dan ini saya beli secara online Asli Mitsubishi Made in Japan Saya juga sudah menyiapkan alat untuk membuka Long Terod nya Alatnya seperti ini teman-teman Terbuat dari pipa 2 in panjang 70 cm Di ujung ini ada 2 buah baut yang sudah dilas ke pipa besi Seharusnya pakai baut yang sama tapi stok di tukang las Adanya baut 14 dan 12 ya sebenarnya tidak masalah Di bagian ujung ini ada 2 buah lubang untuk besi Besi dimasukkan seperti ini ya teman-teman Alat ini saya buat di tukang las dari pipa bekas Dan biayanya kurang lebih 45 ribu rupiah Cara penggunaannya cukup mudah ya teman-teman Long Terod dimasukkan ke dalam pipa besi Jadi baut ini kita kunci pas di tukang ini Sekarang kita tes Kencangkan juga baut yang satunya Jadi seperti ini teman-teman Bulatan yang ada ratanya ditekan 2 buah baut Pertama kita dongkrak mobil sampai ban yang menggantung ya teman-teman Ini adalah ban sebelah kiri Jadi waktu jalan memang terdengar bunyi kletek Apalagi pas jalan berlubang Goyang ban seperti ini dan terdengar bunyi seperti kletek di bagian bawah Atau bisa juga dicek dengan menggoyangkan sir kiri kanan Akan terdengar bunyi yang sama Oke teman-teman sekarang kita mulai buka ban dulu ya Karena saya tidak punya jackten atau penandongkrak Agar lebih aman bahan mobil kita taruh di bawah kolong Dan ditambahkan beberapa kayu Ini kondisi tirot endnya masih bagus ya teman-teman Sekarang kita kendorkan mur ini dulu Gunakan kunci pas 22 Mur ini cukup kita putar sedikit saja ya Lalu buka tirot end ya teman-teman Setelah mur ini kita buka lalu kita balik Lalu pasang lagi Sampai secara rata baut tirot end Setelah tirot end lepas Pasang lagi mur tirot end nya Lalu kita buka dan lepas dari long tirot Jangan lupa teman-teman tandai jarak mur ini agar waktu pemasangan Dan lepas di posisi awal Disini saya menggunakan insulatif kertas Lalu mur nya kita lepas ya teman-teman Selanjutnya kita buka karet menuduk long tirot dengan buka klaim kecil dan klaim besar bagian dalam Untuk membuka klaim bagian dalam agak susah dan kita harus masuk ke kolong mobil teman-teman Lalu karet ini kita copot Selanjutnya kita buka long tirot dengan kunci yang sudah kita siapkan tadi Masukkan pipa ke long tirot dan kencangkan buat ujung pipa ya Lalu ganjal pipa serata long tirot Gendorkan lagi buat ujung pipa ya teman-teman Lalu kita lepas long tirot nya Jadi ini kondisi long tirot nya sudah rusak dan goyang teman-teman Sekarang kita ambil long tirot yang baru Sebelum long tirot yang baru dipasang Disini saya akan tambahkan gemuk di ujung rak tirnya Sekarang kita pasang long tirot yang baru Lalu kita kunci sampai benar-benar kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah long tirot terpasang Sekarang kita pasang lagi karet menutup dan jangan lupa diklaim bagian luar dan bagian dalam Ambil long tirot yang lama dan hitung zat ulir yang kita tandain tadi Dan disamakan dengan long tirot yang baru ya teman-teman Selanjutnya pasang mur ini Setelah itu pasang lagi tirot n Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!